Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Canta Setia dari kelas 10 MIPA 1 Saya akan berpendapat tentang Di rumah aja atau belajar di rumah Dalam keadaan COVID-19 ini Untuk di rumah aja Menurut saya setuju Karena keputusan pemerintah Termasuk keputusan yang bagus Untuk menjaga penyebaran COVID-19 Yang lebih luas Dan kita harus menaati peraturan tersebut Untuk belajar di rumah Saya tidak setuju frustasi Karena kebanyakan tugasnya Sirahat malah kurang Daripada pas di sekolah Dan lebih enak belajar di sekolah Karena waktu dan tugas teratur Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Maudah Latifah Dari kelas 10 MIPA 6 Akan mengamukakan pendapat saya Tentang belajar di rumah Dan tetap di rumah Mengenai hal ini Ada hal yang saya setujui Dan hal yang kurang saya setujui Hal yang saya setujui Antara lain Satu Pelajar maupun mahasiswa Lebih banyak waktu bersama keluarga Kedua Akan lebih tahu Menerapkan cerah hidup bersih dan sehat Melalui Pembelajaran online dari guru Dan pembelajaran di rumah Dari orang tua Ketiga Dapat memutus rantai penyebaran virus corona Hal yang kurang saya setujui Antara lain Pertama Pembelajaran kurang efektif Karena hanya mengandalkan teknologi Yang tidak begitu efektif Dalam menyampaikan materi pelajaran Kedua Kurang memahami pelajar Yang tidak memiliki alat teknologi Seperti handphone Laptop Dan lain sebagainya Ketiga Kesulitan konsultasi Dengan guru Mengenai pelajaran Yang dianggap Membutuhkan pemahaman Yang lebih dalam Itu saja Pendapat dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Shalwan Nurzakia dari kelas 10 Mepas 1 Di sini Saya akan menyampaikan pendapat saya Mengenai belajar di rumah Dan di rumah saja Sejak negara kita mengalami penyebaran Kasus COVID-19 ini Alangkah baiknya Kita selalu berada di rumah Dengan kata lain Stay at home Dengan begitu Kita dapat memperhambat Penyebaran kasus COVID-19 ini Agar semuanya Kembali stabil Seperti semula Dan beraktifitas seperti biasanya Nah yang kedua Saya akan memberikan pendapat Mengenai belajar di rumah Bagi saya Belajar tidak hanya di sekolah Bisa dimanapun Kapanpun Dan dimana saja Tetapi sejak kita mengalami Daring pembelajaran ini Saya merasa Bahwa pembelajaran di rumah ini Kurang efektif Dikarenakan Banyak sekali Masalah yang terjadi Yang pertama Ada yang tidak ada sinyal Ataupun tidak ada kuota Jadi Saya merasa Kurang nyaman Untuk melakukan Pembelajaran di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan Menyampaikan pendapat saya Tentang kebijakan pemerintah Dalam melaksanakan Kegiatan di rumah aja Atau belajar di rumah Pandemi virus corona Atau COVID-19 Membuat saya sadar Akan pentingnya Menjaga kesehatan Dan kebersihan Tak hanya untuk turi sendiri Namun juga untuk Kelinggungan sekitar Pelajarannya adalah Untuk kita Bisa lebih menghargai Diri kita sendiri Untuk menjaga Tubuhnya Jaga kesehatannya Dengan cara yang bersih Dan bisa menjadi Lebih aware Sama sekitar Kemudian Di tengah dampak positif itu Ada pula Hal yang membuat Saya tidak setuju Untuk melakukan lockdown Atau belajar di rumah ini Kemungkinan besar Semua kegiatan Yang biasanya dilakukan Di luar rumah Sekarang menjadi Dalam rumah Dan itu menimbulkan Kebosanan yang Kebosanan tersendiri Kemudian tentang Belajar di rumah Sedikit tidak setuju Karena kurang Memahami materi yang diberikan Atau justru ada pengajar Yang hanya memberikan tugas Tanpa adanya materi Sedangkan di sekolah Sebelum pengajaran Tentunya ada proses Pembelajaran Dan pemahaman Tentang materi Yang akan dipelajari Dan Dibahas Nantinya akan dijadikan Bahan penilaian Hal tersebut Sangat berpengaruh Kepada siswa tentunya Sekian yang dapat Saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini sebagai pelajar Ingin menyampaikan Alasan Setuju atau tidak setujunya Tentang adanya Belajar di rumah Sebenarnya Saya setuju Adanya Belajar di rumah Karena untuk Memutus Lantai penyebaran Covid-19 Dan Sisi lain Saya juga Kurang setuju Karena Belajar di rumah Saya tidak bisa Mendapatkan Pembelajaran Sesemaksimal Seperti saya Belajar Di sekolah Terus Saya juga Merasa Bosan Karena saya Tidak bisa Bertemu Dengan Teman Tidak bisa Bermain Sama teman Saya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Seluan Dari Dari 10 46 Pendapat saya Mengenai Belajar di rumah Saya tidak setuju Karena Belajar di rumah Atau Pembelajaran online Justru Membuat siswa Menjadi Stres Karena Merasa Tugas yang Diberikan guru Lebih banyak Dibanding Belajar di sekolah Selain itu Pembelajaran juga Menjadi kurang efektif Karena siswa akan Menggunakannya Dengan Seenaknya Seperti Belajar sambil Tiduran Ataupun Sambil Makan Sehingga Tidak fokus Dalam Belajar Dan juga Dalam Pembelajaran online Ini Sangat tergantung Pada Jaringan internet Karena Untuk Mengirim tugas Melihat foto Ataupun video Siswa Membutuhkan Kuota internet Sekian Pendapat saya Mengenai Belajar di rumah Mohon maaf Bila ada Kesalahan Dan kekurangan Dalam Pengucapan kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Anggung Srimulyani Dari kelas 10 Mita 2 Disini saya Akan memberikan Pendapat saya Mengenai Di rumah aja Atau Belajar di rumah Saya setuju Dengan adanya Metode ini Karena kita bisa Terhindar dari Penyebaran virus Corona Dan dengan Di rumah saja Kita bisa memutus Rantai penyebaran Virus Corona Tapi saya juga Tidak setuju Karena Terlalu banyak Tugas yang diberikan Dari buru-buru Karena saya Lebih bisa memahami Pelajaran secara langsung Dengan itu Saya berharap Semoga Pandemi Corona Ini cepat Selesai Agar semua Bisa berjalan Seperti biasanya Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada salah kata Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Desita Indra Suwarna Dari kelas 10 Mipa 4 Disini saya Akan berpendapat Tentang Belajar di rumah Atau di rumah aja Saya setuju Atas Dasar tersebut Dikarenakan apa Dengan di rumah saja Kita bisa memutus Talib penyebaran Virus Corona Dari situ Kita dapat Menyelamatkan Banyak orang Tapi Pemerintah pun Harus Memberikan kebutuhan Yang diperlukan Saat di rumah saja Karena saat Keadaan seperti ini Banyak orang yang Bekerja Itu Banyak yang Diberhentikan Banyak yang Dipotong gaji Dari situ Kita bingungkan Harus mencari Uang kemana Lagi Sedangkan keluar Rumah saja Tidak boleh Jadi pemerintah Harus mengerti Bagaimana Jika Masyarakat Jika harus Diam di rumah Tapi Tidak kelaparan Dan Tidak Selesai Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pendapat saya Tentang di rumah saja Dan belajar di rumah Yaitu Saya setuju Dengan adanya Di rumah saja Karena itu Dapat membantu Para relawan Yang sedang berjuang Di luar sana Dengan kita Di rumah saja Kita bisa Menghambat Penyebaran virus Dan saya juga Setuju Dengan adanya Belajar di rumah Dengan begitu Kita tidak berkerumun Dengan banyak orang Dan dapat Menjaga penyebaran virus Karena Kita juga Disediakan oleh Pemerintah Fasilitas kuota Edukasi Untuk belajar di rumah Namun Sebagian sekolah Tidak Menggunakan Fasilitas tersebut Sehingga Para murid Banyak yang Merasa kesulitan Dalam mengerjakan tugas Karena Keterbatasan paket internet Dan seharusnya Sekolah bisa Menggunakan Salah satu aplikasi Yang menggunakan Kuota edukasi Agar siswa Lebih mudah Mendapatkan informasi Tentang pembelajaran Sekian dari saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Wani Margareta Dari Kelas 10 MIPA 2 Jika ditanya tentang Tanggapan saya belajar di rumah Saya setuju Karena Apabila Seorang murid Terhenti untuk belajar Maka otak serta tubuhnya Akan kaku Dan menjadikan Dia sebagai pemalas Maka dengan adanya ini Dapat membantu siswa Agar tetap mendapat ilmu Meskipun tidak bersekolah Tidak setuju Apabila guru Guru memberikan Tugas yang begitu banyak Jadi kesimpulannya Setuju Karena apabila kita Menjaga diri kita Di rumah Akan berpengaruh Bukan hanya untuk diri kita Tetapi kepada orang lain Karena orang lain Tidak tertular virus Karena kita Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh